Penjabat Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat meresmikan layanan Rekam Medik Elektronik atau RME di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanudin Pangkalanbun di mana peresmian tersebut ditandai dengan penggunaan pertama RME oleh PJ Bupati. Peresmian Rekam Medik Elektronik dilakukan PJ Bupati Kobar Budi Santosa didampingi oleh Direktur RSUD Sultan Imanudin, Ketua DPRD Kobar, Sekda dan Unsur Verkopimda Kobar pada hari Jumat 29 Maret 2024. Menurut Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanudin Pangkalanbun mengungkapkan bahwa Rekam Medik Elektronik atau RME adalah suatu bagian dari subsistem informasi pelayanan kesehatan di mana layanan tersebut harus terhubung dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, terhubung dengan Kementerian Kesehatan dan terhubung dengan rumah sakit di seluruh Indonesia. Layanan fasilitas RME RSUD Sultan Imanudin Pangkalanbun merupakan yang pertama dan menyeluruh di wilayah Kalimantan Tengah. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanudin Pangkalanbun merupakan rumah sakit kebanggaan masyarakat di Kobar. Dari hari ke hari terus bertransformasi menuju era digitalisasi serta terus melakukan perbaikan dan memperbaiki layanan kepada masyarakat. Hadirnya RME ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi kesehatan masyarakat sehingga masyarakat Kobar mendapatkan layanan berkualitas di sektor kesehatan. Keperitah Daerah memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan yang ada di Keperitah Badabatan Kota Waringan, khususnya di RME RSUD. Saya kira ini sangat luar biasa dan kita termasuk yang pertama di Kalimantan Tengah menggerakkan sistem elektronik ini. Harapan saya kewalaupun di RME RSUD, inovasi terus dikembangkan, tidak berhenti di sini saja, termasuk layanan-layanan yang lain. termasuk mencari hubungan dana lah. Kan Anda lihat di lantai atas ini semua selesai dengan baik. Rekam medis elektronik ini merupakan langkah baru dan saya pikir ini merupakan inovasi yang baik karena akan memberikan layanan yang luar biasa bagi pasien dan Rekam medis ini akan mencatat secara kontinu terkait dengan proses pengobatan bagi pasien. Dan ini mempunyai langkah maju bagi masyarakat Sultan Imanuddin dan kita harapkan layanan pada masyarakat ini bisa ditingkatkan. Acara launching RME RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tersebut sekaligus melaksanakan buka puasa bersama yang diawali dengan pemberian santunan anak yatim. Kemudian penyampaian tausia agama oleh Ustadz Asroki. Tim Liputan, SBTV Terima kasih telah menonton!